Sapa Indonesia Adalah sekarang menjabat sebagai ketua DPD Republik Indonesia Nah bagaimana saja kesan-kesan dia di awal-awal Ramadan ketika saya menjumpainya Kita segera berbincang dengan dia di kediamannya di kawasan Tuningan Yang sekarang sedang bersiap untuk buka puasa bersama Mengundang termasuk Presiden Joko Widodo dan pejabat-pejabat lain Yuk kita masuk ke dalam Assalamualaikum Bang Usman Assalamualaikum Senang ketemu lagi dan suasananya Ramadan udah lama kita gak ketemu Jadi ini pertama kali saya ke rumah Bang Usman juga Ini baru pindah ke kompas ya Kebiasaan di televisi yang lama kita kumpul-kumpulnya Kalau kumpul Ramadan seperti ini Bang Usman secara pribadi Mengundang teman-teman begitu ya Tokoh-tokoh politik nasional sebenarnya yang udah diundang nih Dengan angkatannya Bang Usman dan juga ada senior bahkan juga mungkin yang seangkatan Apa sih sebenarnya tujuan di dalam hati Bang Usman sendiri Sekedar oke ini politik aja atau sebenarnya di dalam hati untuk Ramadan ini juga Itu kan sudah menjadi tradisi saya Dari mulai muda Tiap bulan puasa selalu berkumpul dengan teman-teman Di sini juga setiap tahun selalu kita mengadakan pertemuan Dengan teman-teman, sahabat, pejabat-pejabat Ya sama aja, gak ada bedanya sebelum sekarang ini Jadi sebenarnya Bang Usman kalau bikin acara kayak gini bulan ramai dan ngundang teman begitu ya Oke, tapi kalau ngeliat list undangan gitu Ada gak teman-teman yang dulu entah karena urusan apa, partai politik kali, organisasi apa, sempat berseberangan beda pendapat Di undang juga Oh banyak Dan ada yang datang gak tuh? Oh banyak yang datang Saya sering beda pendapat sama teman-teman yang lalu ya Sekarang saya belum tahu ya Tapi yang lalu-lalu beda pendapat sering Merantem pernah Ya dalam berdiskusi pernah Tapi kemudian abis itu ketawa-ketawa lagi Yang kemarin kita udah lupa Nah, itu kalau misalnya berseberangan gitu sama seorang teman gitu ya Bang Itu siapa yang kemudian mulai baik-baikin lagi Bang Usman? Selalu saya Itu kenapa? Karena saya tidak pernah merasa punya denam sama siapapun Karena hidup itu kan biasa, berbeda pendapat biasa Tapi kemudian kalau dia sudah sadar Dan saya juga sadar mungkin ada kekeliluan diantara kita Ya gak apa-apa kita sapa aja duluan Karena satu waktu kita butuh lagi bantuan dari orang tersebut Atau teman begitu kan ya Nah, hari ini juga selain mungkin ada menteri dan segala macam Pak Jokowi sebagai presiden juga datang Ini juga teman nih Bang ya Nah iyalah, kalau gak teman masa dia mau datang sih? Ini kan masalahnya persahabatan, pertemanan Ya, presiden tuh orang yang bersahabat loh Teman-teman saya, anggota-anggota DPR semua Itu banyak sahabat-sahabat saya, beda-beda partai lagi Betul Iya, tapi kalau kumpul, udah kayak satu partai aja kita Nah, ini di belakang lah yang kita gak tau nih Kadang-kadang media kan taunya ketika berpendapat Sebagai orang-orang partai kan memang berbeda-beda gitu Tapi sebenarnya udah kumpul aja Nah, itu biasa Beda pendapat dengan partai-partai lain itu biasa Beda pendapatan juga biasa Itu udah jelas kayaknya ya Ini kalau Mbak Maswani begini nih Kalau bicara ada celetukan-celetukannya yang bikin Dia bisa diterima sama banyak pihak Nah itu Ya, karena begini Saya gak pernah punya hati Yang Yang namanya Yang culas Saya selalu tulus Iya Jadi saya gak pernah merasa punya Hal-hal yang saya simpan di dalam hati Iya Dan saya yakin mereka juga begitu Dia tahu kelakuan saya Nah, saya ingin sedikit ke posisinya Bang Osman sekarang Sebagai ketua DPD RI Kita sedang khawatir dengan situasi kebangsaan kita Nah, DPD ini akan punya peran apa menurut Bang Osman? Oh, ini itu justru ujung tombak Nah Karena Dewan Perwakilan Daerah itu Touchnya adalah ke daerah-daerah Orang bilang senatornya Indonesia yang Orang daerah itu Negara ini bisa makmur Kalau daerahnya dulu makmur Jangan mimpi kalau pusat di makmur Pasti negara ini makmur Jadi makmurkan dulu semua daerah Maka itu Dewan Perwakilan Daerah Sangat mempunyai kepentingan Tentang kemakmuran daerah Tentang kemakmuran rakyat Tentang pembangunan infrastruktur daerah-daerah Tentang kesempatan lapangan kerja daerah Cuma masalahnya kan DPD ini selalu mendapatkan pertanyaan Memang DPD bisa memberdayakan daerah yang selama ini menjadi konstituennya begitu bagi anggota DPD Itu kan jadi pertanyaan, bisa gak sih? Ya pertanyaannya harus bisa sekarang Sekarang saya yang pimpin Harus semuanya bisa Walaupun masih sebentar nih Apa sih yang sudah Ada gak yang sudah mencair antara DPD dengan DPR? DPR dengan DPD selama ini ya Memang ada sedikit kayak kucing manjing gitu ya Betul Kalau kita kan melihatnya Tapi sekarang Anda lihat MPR, DPR Kita kompak semuanya sekarang Begitu? Iya Nanti Anda lihat aja kemana aja Dalam acara apa aja Kita selalu apa Kenapa? Karena ada sentuhan-sentuhan Yang bukan karena partai politik Bukan karena politik Tapi karena persahabatan Di situ bisa mencairkan di dalam hal-hal politik Jadi itu yang salah satu hal yang penting untuk terjadi Dan saya mengenal mereka baik Mereka juga mengenal saya Saya ini kan baik Jadi pasti orang baik juga sama saya kan Baik, lucu, tidak sombong Apalagi juga Iya kan Mbak? Oke, tapi hal-hal semacam itu justru bisa terjadi Memang dengan sentuhan-sentuhan persahabatan Itu lah makanya Pertemanan Makanya sekarang ini saya dengan teman-teman di DPR Itu welcome Bahkan begitu saya jadi ketua DPD mereka datang ke kantor saya Dulu gak pernah terjadi itu Baik ketua DPRnya, ketua MPRnya Wakil-wakilnya Itu luar biasa persahabatan Jadi ini yang Bang Osho melihat bagaimana kemudian ini bisa mencairkan Di belakang layar Apapun yang dibahas di DPR Nanti DPD dan segala macam di MPR ini bisa kemudian cair begitu ya Oke Kalau dengan kesibukan Abang sekarang Bahkan Ramadhan aja masih menyempatkan untuk mengumpulkan teman-teman Tentu dengan maksud-maksud juga baik Entah buat di DPD atau untuk MPR atau untuk partai politik Segala sesuatu yang baik kita yakini itu Tapi sama keluarga ini sempat kumpul juga di Ramadhan Karena banyak orang Ya kumpul lah Kalau gak di Ramadhan ini di rumah ya gak mungkin Karena disamping dengan persahabatan Kan kita utamakan keluarga kita juga Betul Orang Ramadhan biasanya kita bisa kumpul sama keluarga kan Sama keluarga dan sama sahabat-sahabat Apalagi dengan presiden Menteri-menterinya Lembaga Tinggi Negara Partai politik Jadi Abang melihat ini juga keluarga yang mesti Ini adalah sesuatu yang Cair Dalam cerah turami Kalau boleh tahu Apa yang selalu Abang kangenin Di bulan Ramadhan itu apa Apa masakan dari ibu Atau ritual apa yang selalu dikangenin Karena kadang-kadang kan orang selalu berharap untuk bisa bertemu Sop kambing Sop kambing Sop kambing Sop dudung Itu Kalau buka puasa apa sahur itu Itu Kalau buka puasa Sop dudung Kalau sahur itu ikan asin Telur asin Wah itu Ini kita jadi lapar sih Bang Kalau mau buka duluan boleh Kalau berani ya Oke Nah terakhir Di Ramadhan ini Ada gak pesan dari Seorang Osman Sabta Odang Kepada masyarakat Indonesia Untuk melihat kembali Indonesia sebagai sebuah negara besar Karena kebinekaannya itu Dalam bulan Ramadhan Terutama masalah Pancasila Nah Pancasila itu sudah final selesai Kita beda suku Sudah selesai Beda warna kulit Sudah selesai Beda asal-usul Sudah selesai Beda agama Sudah selesai Ya kan Jadi sudah tidak ada lagi masalah Jangan ini dibikin masalah lagi Yang merusak Rasa kebangsaan kita Yang sudah luar biasa Yang tidak dipunyai oleh negara-negara lain Ya kan Saling merahmati Ya Antara umat beragama Kita tiru aja Nabi Muhammad SAW Waktu hijrah dari Mekah ke Medina Dia kumpulkan masyarakat Madani Kumpul orang Kristen Katolik Islam Buddha Hindu Kurais Semua dia kumpulkan untuk membangun Madinah Kenapa? Karena Disitulah Keseragaman Kemermacam ragaman Ya umat Yang bisa disatukan oleh Nabi kita Kenapa kita disini tidak bisa Kenapa kita tidak bisa Meniru yang Hal-hal lebih baik dari itu Baik Pesan yang Mudah-mudahan mengenai di hati kita Saya yakin Dalam bulan Ramadhan ini Semua akan Akan Pasti Berkembali kepada Asal Daripada ajaran Agama kita sendiri Ya Baik Juga agama yang lain Baik Bang Moso Terima kasih banyak waktunya Di sela-sela Menjelang berbuka puasa Kali ini Kita ketemu lagi Di kesempatan lain Mudah-mudahan Sehat terus Dan boleh main-main lagi Terima kasih banyak Assalamualaikum